Assalamualaikum Buya Jika ada orang berkata tidak butuh dunia hanya butuh akhirat saja Ya kita tidak boleh menuduh dia bohong Cuman Anda tidak perlu berkata seperti itu Kalau memang Anda hanya butuh akhirat saja cukup jalani Tidak perlu ngomong-ngomong ke orang Anda tidak senang dunia Mana? Jamnya buat saya ini Anda tidak butuh dunia Jangan hanya pandai berkata tapi ternyata di hatinya penuh dengan dunia Itu kan mbak bohong Saya tidak mau dunia Tapi ayamnya hilang satu pusing Sepedanya hilang stres Katanya tidak senang dunia Itu bualan itu bohong dia Kalau ada orang berkata saya tidak butuh dunia hanya akhirat saja Ya tidak perlu kita mendustakannya Mungkin dia benar Hanya seperti ini Buktinya saja kenyataannya seperti apa Kalau ternyata dia pelit-pelit-pelit-pelit-pelit Ya bohong ngomongannya Sumbangan masjid tidak keluar Anaknya tidak kasih nafakah Oh dusta dia Istrinya tidak bisa nafakah Kata ingin akhirat Oh pembohong dia Orang tidak senang dunia bukan begitu Selagi dia sudah mengambil langkah untuk menikah Maka dia wajib mencari dunia untuk istrinya Tidak boleh berkata Aku hanya ingin akhirat saja Pembohong dia Dan khianat dengan Allah dan Rasulnya Khianat dengan istrinya Ibadah Di masjid Tak zikir Allah Aku dengan Allah saja Istrinya cari nafakah pergi ke pasar Dia hanya ke masjid Pembohong dia Tidak ada orang begitu Selagi dia punya naungan Di bawah orang Di bawah naungannya Ada tanggung jawab Maka tidak boleh begitu Makom Tejrit itu adalah Makom orang yang memang Tidak punya tanggung jawab Maka masuk wilayah Tejrit Dia hanya mengususkan dengan Allah Ibadah-ibadah Karena tidak punya tanggung jawab Sementara kalau masih punya tanggung jawab Ya Pembohong dia Tidak benar Makanya kalau ada orang Ngomong seperti itu Lihat saja Dia punya anak Tidak Punya istri enggak Kalau punya anak Punya istri Kemudian dia ibadah saja Pembohong dia Allah tidak mengajarkan begitu kok Kalau kenal akhir Kemencari akhir Sejakkan kenal Allah Ternyata apa Memberi nafakah kepada istri Lebih hebat daripada Uang yang kita dermakan Di medan laga kok Ada orang ke masjid Zikir pengajian Baca Quran Sebetulnya karena Dia pemales saja Kerja gak mau itu Kurang ajar itu namanya Istrinya suruh pergi ke pasar Dia keliling dakwah Kesana kemari Juru dakwah Istrinya suruh Jungkir balik Cari rizki Haram dia Dosa dia Membohong dia Tidak begitu Orang kenal Allah Orang kenal Allah Punya tanggung jawab Kejali dia sudah Ambil keputusan Dari awal Aku sudah tidak Kenal dunia Tidak mau nikah Aku hanya zikir Sudah punya istri Punya anak Berkata Dengan Allah Saja Membohong Tidak seperti itu Hikam kita Ibn Atau al-sakandari Masalah Makom sebab Kalau sudah Engkau mengambil Makom sebab Tidak boleh berkata Aku di Makom sebab Tidak bisa Makom sebab Adalah punya Tanggung jawab Tadi Kecuali tiba-tiba Anda terhampar Terhempas Terdampar Di mana Di tengah hutan Belantara Kemudian apa Cari beras Juga tidak ada Tentanya ada buah Sudah ditumbuh Sudah makan itu saja Ya sudah Tidak punya anak Ini boleh Saya tidak mau kerja Kenapa Sudah ada Jadi Anda tidak boleh Mendustahkan Kalau ada orang Ngomong begitu Cuman Kalau ada orang Ngomong begitu Perlu bikti Dan Anda pun Tidak perlu Ngomong begitu Karena urusan dengan Allah Urusan akhir itu Sangat beribadi Tidak perlu hanya kebar Bursa Hanus tidak senang dunia 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 Tata-tanya senang Lirik Mobil Baju Bingung Banyak Bohong Kita perlu Serius dengan Allah Kalau urusan dunia Bahkan ada orang Kebiar dunia Imam Hasan Basri Bajunya mewah Bajunya bagus Tapi enggak Bukan berarti Dia adalah Tidak senang akhirat Justru beliau Angli akhirat Kenapa Baju bagus Baju bagus ini adalah Imam Hasan Bin Ali Cucunya Baki dan Nabi Dia pakai Pakaian yang bagus Ditanya Imam Hasan Anda cucu Nabi Bukan Bukan Karena bukan suka Merengek beliau Bahkan pemberian orang Bagi beliau adalah berat Nah inilah Jadi jangan dianggap Setiap orang pakai Baju mewah Lalu dia senang dunia Oh enggak Seperti itu Kalau bahasa bahasa Baju cumpang campeng Dan sebagian Dan sebagian kelihatannya Dan sebagian kelihatannya Tidak tinta dunia Ditegur oleh Imam Hasan Basri Bajumu cumpang campeng Tapi cumpang campengnya Menjadikan kau sombong Enggak baik Merunduk Tapi merunduk sombong Kan repot Kelihatannya Enggak senang dunia Saya hanya akhirat saja Enggak senang dunia Sebenarnya dia pemalas Enggak mau ngasih nafaka istrinya Berarti hati-hati ya Jangan pakai kalimat kebenaran Tapi untuk kebatilan Enggak benar Semoga Allah Menapakkan kaki kita Di jalan kemuliaan Kalau punya tanggung jawab Semoga Allah mudahkan kita Untuk menyelesaikan Tugas-tugas kita Untuk siapapun Yang ada di bawah naungan kita Dan semoga Allah Menjadikan dunia Di tangan kita Tidak menjadikan dunia Di hati kita Terima kasih